Tunggal putra terbaik dunia Untuk mengakhiri karirnya di turnamen internasional Hey sahabat kece Badminton lovers Sepertinya harus merelakan Legenda hidup bulu tangkis Tunggal putra terbaik dunia Untuk mengakhiri karirnya di turnamen internasional Ya, Lindan Tunggal putra asal Tiongkok yang sukses meraih Dua medali emas Olimpiade Yaitu Olimpiade Beijing 2008 Dan Olimpiade London 2012 Memutuskan gantung rakyat Di saat pandemi COVID-19 Yang membuat sejumlah atlet dunia Sedikit mengalami frustasi Karena harus merelakan beberapa bulan Tanpa menjalani turnamen internasional Yang menjadi impian mereka Ya, sosok Lindan Pada era 2000-an Dikenal menjadi rival terberatnya Taufik Hidayat Juga Peter Gate Dan Lee Chong Wei Peter Gate Pemain tunggal putra dari Denmark Dan Taufik Hidayat dari Indonesia Yang menjadi lawan tangguhnya Di era mudanya Sudah memutuskan pensiun sejak lama Dan yang terakhir adalah Lee Chong Wei Yang gantung rakyat Pada pertengahan 2019 lalu Lindan mengakhiri perjalanan karir Selama 20 tahun di dunia bulu tangkis Dengan menorehkan bermacam prestasi Selain 2 medali emas olimpiade Lindan dikenal sebagai salah satu pemain tunggal putra Yang memiliki gelar sangat komplit Yaitu puluhan gelar superseries panjang karirnya Di BWF World Tour 5 kali meraih medali emas kejuaraan dunia BWF Dari 2006, 2007, 2009, 2011, dan 2013 Kemudian 2 kali meraih emas Piala dunia 2005 dan 2006 Dimana turnamen tersebut saat ini telah ditiadakan Lindan juga meraih 2 emas ASEAN Games 2010 di Guangzhou Dan 2014 di Incheon Kemudian 4 kali emas kejuaraan Asia 2010, 2011, 2014, dan 2015 Kemudian Lindan mengantarkan China 5 kali menjuarai Biala Sudirman Tahun 2005, 2007, 2009, 2011, dan 2015 Dan sosok tunggal putra yang atletis ini Menjadi tim putra China Hingga meraih 5 kali Biala Thomas Tahun 2004, 2006, 2008, 2010, dan 2012 Serta sederet prestasi yang lainnya Ya, pebulu tangkis berusia 36 tahun tersebut Mengumumkan pensiunya Melalui media sosial Weibo Pada Sabtu 4 Juli 2020 Mulai dari 2000 hingga 2020 Selama 20 tahun Saya harus mengucapkan selamat tinggal Kepada tim nasional Sangat sulit untuk mengungkapkannya Tulis Lindan di Weibo Dilansir bolasport.com Dari Xinhua Menurut asosiasi bulu tangkis China Peraih 2 mendali emas Olimpiade tersebut Memang sudah mengajukan pengunduran diri Beberapa hari yang lalu Setelah mempertimbangkan permintaan Lindan Asosiasi akhirnya memberikan jalan Yang diinginkan sang legenda Lindan merupakan salah satu Pebulu tangkis tunggal putra terbaik Yang pernah ada Hal ini terlihat dari prestasinya Yang telah meraih gelar juara Dari berbagai event bulu tangkis besar dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih.